assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radar 05 saya ingin mempraktekkan penggunaan LM2596 DC2DC adjustable untuk mencharger baterai lithium bila kalian ingin membeli jangan salah beli karena banyak jenisnya tapi yang model ini saya rasa sudah lengkap input voltage-nya antara 7-35 volt output voltage-nya antara 1,25 sampai 30 dan arus maksimum 3 ampere dan yang penting efisiensinya sampai 92 persen ini bisa digunakan juga sebagai driver dapat mencharger semua baterai lithium dan baterai kering maupun basah dan dapat juga ini bisa digunakan sebagai charger panel solar dan ini saya dapatkan dengan harga sekitar Rp25.000 per ruang Oke sebelum kita praktek ada baiknya kalian mendukung channel kita dengan cara mensubscribe bila ingin berlangan secara gratis klik yang bernama lonceng ya tidak perlu saya terangkan dan cara penyolderannya langsung saja terpakai pertama kalian beri jatuh antara 7V sampai 35V bebas dan pada saat diberi jatuh hanya indikator satu saja yang oke atau yang nyala bila saat diberi tegangan input indikator 2 yang nyala kalian putar saja potensiometer 2 ke kanan sampai indikator satu nyala menurut spike potensiometer 2 sebagai pengatur besara kapasitas charger langkah kedua atur tegangan output dengan menggunakan meter contoh disini saya menggunakan tegangan output 4,2 volt jadi saya atur sebesar 4,2 volt dengan cara memutar potensiometer 1 kemudian angka ketiga dengan meter yang sama hanya saja pada meternya kalian rubah ke pengukur arus dan pilih mode pada 10 ampere dan perhatikan perubahan dengan LED indikatornya yang nyala indikator 3 dan 2 dan kalian atur besar arus maksimum yang kalian inginkan di sini saya atur maksimumnya satu setengah ampere saja pengisian arus maksimum bila baterai kosong benar jadi seperti apa kosongnya baterai arus maksimum yang mengalir sesuai dengan apa yang kita atur dan harus pengisian akan berkurang sesuai dengan kapasitas baterai yang sudah terisi sampai cut off otomatis selesai tinggal mencharger oke tidak perlu saya buktikan cara mencargernya tinggal kalian pasang saja karena disini saya sudah mempunyai contoh tiga buah baterai kalian perhatikan saja indikator dan besar arus pada meter ini contoh baterai yang sudah full saya charger ya indikator yang nyala indikator 3 meter terbaca 0 ampere kemudian pada baterai yang setengah full arusnya terbaca 1 ampere dan indikator 2 yang nyala oke yang terakhir baterai yang kosong arusnya terbaca maksimum 1,5 ampere dan indikator yang nyala indikator 3 dan 2 pasti kalian paham mudah bukan oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan dapat menjadi referensi terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton